Halo polo ku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang polo ku, hari ini kita mancing lagi, ini jam 11, agak mendung, tapi masih sangat manas, air kondisi air beder, pasang juga tidak terlalu tinggi, surutnya juga tidak terlalu jauh polo. Ini saya juga berada di grup ceria, jalur naga, karena susah sekali didanggau, kalau air penuh ini tenggelam, dan ini sudah mulai surut, saya sekali air agak terlalu bening, kalau kondisi air penuh spot ini hilang, ini beberapa batuan, ini sama yang di sana itu, kisahnya semuanya ini semua tenggelam, apalagi kalau ketinggiannya di atas 2 meter ya. Itu ya, nanti kita mancing di sekitaran sini, di situ juga terlihat banyak ikan baronang, ya pokoknya di area sini lah polo ku, di sini kalau oke, belana ekor kuningnya juga banyak polo ku, ya. Tegak, saya pakai tegak aku wakil, dari Pak Eko Presidio, Bagel Degak Weleri, garung sama pelampungnya dari Mujan Hacun, untuk lidernya saya pakai amberjack 20LB ya ini. Oke polo ku, biar nggak lama-lama, biar nggak lama-lama, langsung saja kita mancing polo ku. Di sini, ya ada lah, ini untuk umpan. Ya oke polo ku, langsung saja kita mulai, ya ini mancingnya kita tidak jauh-jauh di depan kita saja ini polo ku. Ikannya biasanya di sekitaran batu, ya tempatnya juga tidak pasti dan tidak tetap, jadi kita harus tetap mengabsen di antara sela-sela batu ini polo ku. Sepertinya sudah ada keteran ini, sudah dipastikan yang makan ini adalah ikan baronang polo ku. Saya yang sentakan pertama tidak kena, mari kita celupkan lagi polo ku. Ya padahal ini kondisi air cukup bening atau jernih sampai keluhatan dasar, tapi sepertinya banyak baronang di sini juga lagi. Oh, sesnya lumayan walaupun, sesnya lumayan, sesnya enak ini, ya standar baronang dipantur alamangan. Nah, segini-gini walaupun, sudah dapat keuntungannya, kita langsung, ya masih ada umur sedikit walaupun. Ya, sekali lagi standar ikan baronang dipantur alamangan memang kecil-kecil polo ku. Nah, apalagi di area campur rojo dan sekitarnya ini banyak sekali penjaring dan lain-lain. Ya, rata-rata ikan besar di sini cuma ses tiga empat jari. Alhamdulillah, sesnya oke-oke bro. Tidak saya mengecewakan, ya. Ses tiga tempat jari, ya tiga tempat jari. Ini lumayan. Sudah banyak ikan yang menunggu di sana. Mungkin terlalu banyak ikannya kecil, ya tiga tempat jari. Sudah kenanya. Sekali kena pasti besar, ya tiga tempat jari, ya. Yang kecil-kecil susah, naik. Ya, ses perunang tiga empat jari saja polo ku, tapi sensasinya sudah luar biasa. Apalagi ini TG-nya pakai aku wakil. Panjangnya 540 cm dari Pak Eko Prasetyo Bakul TG Wolverine. Cuma 200 ribuan saja polo ku, tapi lihat sensasinya luar biasa. Mantap. Beberapa kali strike, tinggal ikan-ikan size kecil. Dua jari, tiga jari. Jadi saya pindah agak ke depan polo ku. Berhubung ini airnya jernih, jadi ikan tidak bisa konsisten dan paten di satu real spot. Kita harus mencari dan pindah-pindah seperti ini, bro. Untung saja masih ada ombak. Kalau tidak ada ombak, airnya flat ini sudah dipastikan kita akan boncos. Ini saya mau geser sedikit ke depan, meskipun spotnya agak ekstrim. Tapi demi strike, tetap kita lakukan. Yang penting tetap hati-hati dan jangan lupa wajib pakai sepatu kalau menuju ke spot-spot seperti ini, bro. Setelah menunggu beberapa saat karena kita pindah spot, akhirnya strike pun terjadi boloku. Dan masih dengan ikan-ikan size tiga empat jari. 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 ya luar biasa spot ini berlaku jarang sekali dikunjungi orang karena tempatnya yang ekstrim dan tidak biasa sembarangan ke sini harus tahu pasang surut air polo ya bisa dilihat berlaku setiap kali saya menyelupkan umpan langsung dimakan oleh baronang dan kemudian kita sentak akhirnya hujan strek pun tidak bisa berhenti polo air mulai surut polo ya surutnya sudah mulai jauh bisa dilihat pepatuan di depan saya sudah mulai bermunculan itu artinya ikan baronang juga agak geser ke depan ya kita juga harus ke depan polo kita harus menjemput ikan yang mulai mundur mengikuti arus dan ombak ya banyak sekali bolo-bolo ku yang bertanya tentang wadah ikan yang saya pakai ini boloh ini adalah karung beras yang saya jahit sendiri untuk wadah ikan di tempat-tempat ekstrim seperti ini boloh jadi kalau pakai box itu kemungkinannya sangat sulit karena tidak ada tempat untuk menaruh box dan kalau kita mundar mandir ke pinggir malah kita akan berbahaya karena jalan yang licin dan menghambur-hamburkan tenaga sudah saja boloh jadi bisa dilihat setelah strek seperti ini ikan tinggal tak masukkan ke dalam karung kalau pakai jaring biasanya duri ikannya bisa menyingat kita tapi kalau pakai tas dari karung ini boloku Insya Allah ya Insya Allah duri-duri dari ikan baronang aman ya yang penting kalian bisa memilih tas atau karung yang rapat ya bisa dilihat betapa mudanya saya mancing baronang di sini boloh karena ini bisa disebut dengan spot perawan jadi tidak sembarangan bisa ke sini sekali lagi harus hafal pasang surut air dan harus berani karena spotnya yang licin jadi banyak sekali boloh-boloh yang tergelincir bahkan jatuh ketika mancing di spot ini tidak hanya baronang sebenarnya di spot ini belanak ekor kuning dan ikan-ikan predator yang lain juga banyak boloh jadi yang penasaran dengan rutenya bisa cek saja di video saya nama spotnya adalah desa warulor kecamatan paciran kabupaten dan lawungan tinggal di cek saja boloh-boloh terima kasih 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 ya sudah tidak terhitung lagi ini listrik yang keberapa volku luar biasa nikmatnya di spot ini meskipun ombaknya menggoyur dan mengebir saya seperti ini tapi tidak akan meruntukkan tekad saya untuk mancing di spot ini berhubung terima kasih 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 terima kasih